Tribunaris di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta kini terdapat Stasiun Pengisi Kendaraan Listrik Umum atau SPKLU. SPKLU ini merupakan unit pengisi daya mobil listrik pertama yang disediakan oleh PT Angkasapura di Bandara Soekarno-Hatta Tribunaris. Meski demikian, pemerintah saat ini juga terus mendorong adanya penambahan fasilitas kendaraan bermotor berbasis tenaga listrik. Dan bagaimana informasi lengkapnya akan disampaikan oleh rekan Ega Alfreda dari Tribun Jakarta. Silahkan rekan Ega. Baik, terima kasih Ariska. Betul sekali dapat dilaporkan langsung dari lokasi peresmian stasiun pengisian kendaraan listrik untuk umum di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta. PT Angkasapura II sendiri sebelumnya pada hari Rabu 6 November 2022 atau kemarin telah meresmikan SPKLU pertamanya yang telah dikelolahnya untuk pertama kali di Terminal 3 Parkiran Timur atau Parkiran Domestik, Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta. Nah, dari pantauan tribunjakarta.com, terminal tersebut memiliki dua terminal untuk mengisi setidaknya ada lima kendaraan berbasis listrik yang dapat dicas di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta. Nah, dari data yang didapatkan oleh tribunjakarta.com, satu terminal itu mempunyai 40 ribu kilowatt atau bisa mencapai setidaknya dengan adanya dua stasiun disebut berarti bisa mengisi kendaraan berbasis listrik sebanyak lima dalam waktu yang bersamaan. Nah, dalam pantauan tribunjakarta.com juga dalam pengisiannya itu ada dua jenis tipe yaitu untuk yang fast charging dan juga untuk yang pengisian daya dengan normal dan kecepatan yang normal. Nah, berarti satu terminal tersebut ada satu fast charging, ada satu pula yang merupakan pengecasan dengan daya yang normal sehingga total ada empat tempat pengecasan. Dan satu lagi berdiri sendiri, jadi total ada lima kendaraan yang dapat dicas dalam waktu yang bersamaan di parkiran timur atau parkiran domestik Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta. Nah, terminal pengecasan atau SPKLU ini merupakan yang pertama diadakan dan terpertama diresmikan oleh operator Bandara Soekarno-Hatta yaitu PT Akasopra II yang nantinya dirator utama PT Akasopra II yaitu Muhammad Awaludin mencanangkan bahkan terus berinisiasi dan juga akan terus melebarkan sayapnya untuk menempatkan di beberapa titik lagi di beberapa terminal di Bandara Soekarno-Hatta dan juga 20 terminal yang dikelola oleh PT Akasopra II. Rencananya untuk tahun 2023 nanti, maksud kami sebelum tahun 2023 nanti yaitu di bulan Dekembar, pihaknya juga akan menambah satu SPKLU lagi di terminal kargo. Mengingat terminal kargo merupakan tempat yang sangat aktif dan juga sangat adat aktivitasnya lalu-lalu kendaraan yang berbasis listrik karena memang selain menjadi tempat untuk menginap terminal barang-barang kargo juga banyak mobil operasional di Bandara Soekarno-Hatta yang mempunyai basis listrik dan untuk tarifnya sendiri sebagai informasi juga untuk bisa menikmati dan juga mengisi daya listrik untuk kendaraan para tribuners ini bisa dikenakan oleh beberapa, ada beberapa biaya yaitu yang pertama dengan metode fast charging itu dimulai dari Rp2.664.000 dan juga untuk metode yang belum fast charging atau dengan kesempatan yang biasa yaitu Rp1.664.000 dan untuk pembayarannya sendiri bisa menggunakan QRIS yang disediakan dari berbagai bank seperti BCA, BNI dan juga seterusnya bisa langsung saja scan barcode-nya yang ada di terminal pengisian listrik tersebut dan juga bisa melakukan dengan tab menggunakan kartu khusus yang telah disediakan oleh pemilik mobil kendaraan berbasis listrik begitu kira-kira yang dapat dilaporkan dari terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta, Ariska Baik, terima kasih rekan Eka Alfreda dari Tribunjakarta.com dan Tribuners ada pula wawancara dengan Direktur Utama PT Angkasa Pura II, Muhammad Awaludin berikut liputannya untuk Anda Selamat pagi, selamat pagi sama pilihan terapun kita semua Rekan-rekan media, pagi ini saya dijampingin oleh teman-teman semua ada dari mitra kita, dari GREF, dari Bloomberg, Bapakas Atlantas, Pone Samadana Soekarno-Hatta dari Direksi Angkasa Pura II, Direksi Angkasa Pura II, Direksi Angkasa Pura Solusi, Dewan Komisaris Angkatan Pura Solusi Jadi pagi ini kami bersama-sama di sini meresmikan SPKLU stasi pengisian kendaraan listrik untuk umum di Bandara Eternational Soekarno-Hatta, letaknya di area parkir Terminal Tiga Donesik dan ini menjadi SPKLU pertama yang disediakan di Bandara oleh Operator Bandara Nah, kegiatan ini menjadi satu rangkaian strategis bagi Angkasa Pura II menyediakan berbagai fasilitas pelayanan publik khususnya untuk SPKLU di kawasan Bandara karena kita tahu saat ini umum atau jumlah kendaraan listrik Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!